Prestasi membangkakan berhasil didapatkan salah seorang siswi Mandua Ponorogo. Dirinya menjadi salah satu siswi di Indonesia yang mendapatkan beasiswa di University of British Columbia di negara Kanada. Inilah Putri Wahyu Kusumaning Tias, siswi 12 MIPA II, Matrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. Gadis asal Magetan tersebut berhasil mendapatkan beasiswa Indonesia maju S1 luar negeri di University of British Columbia di negara Kanada. Putri mengaku tidak menyangka bisa lolos beasiswa Indonesia maju angkatan pertama tersebut. Pasalnya, dari ribuan peserta seleksi yang lolos, hanya kisaran 100 pelajar yang bisa meneruskan jenjang pendidikan di berbagai kampus mancanegara tersebut. Awalnya itu kan ikut KSN dulu. Nah, KSN itu kan dari tingkat kabupaten, terus lagi situ provinsi, setelah itu ke nasional. Nah, untuk finalis tingkat nasional, itu nanti bakalan dapat undangan untuk seleksi beasiswa Indonesia maju. Dan Alhamdulillah, saya sudah lolos seleksi administrasi, lalu wawancara, kemudian melengkapi persyaratan seperti paspor, nilai IELTS, kemudian membuat personal profile untuk apply ke kampusnya. Nah, setelah itu tinggal menunggu letter of acceptance atau tanda diterima dari kampus. Dan setelah itu, pada tanggal 12 April, saya diterima. Kemudian, tahap selanjutnya, seleksi tahap pembinaan. LOE yang didapat di awal tadi, bakalan diseleksi lagi untuk dinyatakan apakah lolos atau tidak. Dan Alhamdulillah, 19 April, saya dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Indonesia maju angkatan yang pertama. Putri menjelaskannya, pemerintah juga bakal memberikan fasilitas selama menempuh pendidikan di luar negeri, mulai dari tempat tinggal, biaya hidup, dan lain sebagainya. Ega Patria, JTV, Ponrogo